Eh, lo ingat gak Nadia temen kita pas SMA? Iya ingat, emang kenapa dia? Lo tau gak sih berita dia baru-baru ini? Sorry ya, gue gak ngikutin gossip-nya. Yaelah, dasar lo kudet. Dia kan model Instagram baru-baru ini. Katanya dia juga jadi yang sama, anak petua asus pas SMA dulu. Oh, gak gitu sih aku pernah dengar. Tapi aku gak ngikutin pun stajuan dia. Terus dengar-dengar dia coba untuk bunuh diri. Apa? Jadi gini, ada yang bilang kalau dulu dia pernah ngebully. Ngebully teman sekolahnya di SMP. Tapi katanya sih cuma sekedar rumor. Jadi banyak yang gak percaya. Terus lama-lama banyak yang bikin status kalau Nadia itu prima sekolah. Sering bolos, tak ngerokok. Kita sering ngebully adik kelas. Itu yang bikin banyak orang yang percaya sama rumurnya. Lo tau gak yang dulunya jadi friends berubah jadi haters. Dia jadi berhenti yang di-subscribe dan banyak komen jelek di Instagram. Katanya sih banyak brand endorsement yang batalin kotrahnya. beberapa majalah aja yang luarin Nadia dari mesmodel. Terusnya makin menjajadi dong. Dia bahkan sampai matiin kolom komentar di sosial. Tau kan, haters berbanyak cara buat bikin beritah luar. Kok kasian banget sih dia? Terus pas malem-malem ada yang neror dia lho. Katanya sih udah jadi friends Nadia bertahun-tahun. Dia kecewa sama perilaku Nadia. Katanya gitu. Ngerasa dikolongin. Eh gila ya tuh orang. Pas itu Nadia lagi sama Alex. Alex menjaga lindungi Nadia dari orang itu. Tahunnya tiba-tiba bawa pisau. Dan si Alex diturut sama orang itu. Astaga, terus sekarang Alexnya gimana? Alex menjaga. Dia makin dibully dong. Banyak yang nyalain di atas kematian Alex. Bahkan orang tua Alex juga. Astaga, man. Sampai jumpa. Beberapa hari setelah kematiannya Alex, Nadia ditemuin mangannya berlumah darah gitu di kamar. Dia nyebab bunuh diri pakai kesilakan. Polisi udah menemukan pembunuh Alex. Karangnya berbalet dikira-kira sama Nadia. Selalu bilang kalau dia fans berasinya. Akhirnya dia berhak menikah karena sudah menipu semua orang. Seperti apa kan tuh orang? Aku tuh liat sebelum Nadia bunuh diri, kolom komentar negatifnya tuh penuh. Lihat nih, ada screenshotnya. Dan setelah Nadia bunuh diri, satu persatu komentar tuh hilang. Lama-lama kosong. Mereka yang burunya menghubungi, menghapus komentar-komentar mereka. Terus keadaan yang buruk, mereka habisnya gitu aja. Mereka gak bertanggung jawab kehadap apa yang mereka lakukan. Maafin aku, Nadia. Ini semua salahku. Aku pikir itu cuma status biasa. Aku gak nyakal bakal terjadi seperti ini. Aku yang menulis status tentang kamu. Aku minta maaf. Setelah apa yang semua kamu lakukan yang hidupku hancur, kamu minta maaf gitu aja. Alex, mabirnya kamu. Aku pikir aku nanti. Mitarbeiter perempanan Antia. Nanti nak maaf. Nanti nak maaf. Nanti nak maaf. Nanti tak maaf. Nanti nak maaf. Terima kasih. Terima kasih.